Intro Hasil pertandingan tim Nas U19 Indonesia vs Filipina 2 kali penalti, Garuda unggul 3-1 Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan jika sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Tim Nas Indonesia U19 vs Filipina U19 di Piala AFF U19 2022 Garuda Nusantara unggul 3-1 Pertandingan antara tim Nas Indonesia U19 vs Filipina U19 berlangsung di Stadion Patriot Bekasi Jumat 8 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat Kick-off digelar pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Di 10 menit pertama, tim Nas Indonesia U19 tampil menekan linik pertahanan Filipina Hingga akhirnya Subwan Fajri dijatuhkan di kotak penalti oleh John Dali Pada menit ke-13, Rabani Tasnim yang ditunjuk sebagai Algojo sukses mencetak gol Papan skor berubah 1-0 untuk keunggulan tim Nas Indonesia U19 Di sisa babak pertama, tim Nas Indonesia menggandakan keunggulan melalui gol Afri Lianto Niko Usai memanfaatkan umpan terobosan di menit ke-26 Papan skor berubah 2-0 Sayang 3 menit berselang, Filipina memperkecil ketertinggalan dengan mencetak gol ke gawang Indonesia U19 Papan skor berubah menjadi 1-2 untuk keunggulan Garuda Nusantara Menjelang turun minum, Ortega menjatuhkan Zanadin Farid, Rabani Tasnim yang dipercaya sebagai Algojo kembali mencetak gol dari titik putih Skor jadi 3-1 Sehingga peluit panjang dibunyikan, kedudukan tidak berubah Kemenangan untuk tim Nas Indonesia di babak pertama, 3-1 Kita doakan bersama semoga, di babak kedua nanti, tim Nas Indonesia akan memperbesar kemenangan Sehingga pundi-pundi gol semakin banyak Dan ini akan menjadi tambahan poin untuk tim Nas Indonesia Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, terhatikan video kami selanjutnya Dan Salam Olahraga Terima kasih telah menonton!